Halo Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kali ini saya mau buat cemilan yaitu pastel mini isi abon guys Pastel ini kulitnya renyah dan gak cepet lembek Ditambah isi abon jadi semakin nikmat guys Oke langsung saja yuk kita simak dulu videonya ya Untuk bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu 250 gram tepung terigu Aku pakai segitiga biru Kemudian 60 gram margarin, aku pakainya merek blue band 15 gram atau 1,5 sendok makan tepung mesena Kurang lebih 9 sendok makan air es 1 butir telur ayam Abon ayam secukupnya, ini aku pakainya 100 gram 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh kaldu bubuk Opsional ya, boleh pakai boleh enggak Cara membuat, siapkan wadah Tuang tepung terigu Tambahkan tepung maizena 1 butir telur Tambahkan garam Kemudian kaldu bubuk Tambahkan air es sedikit demi sedikit Aduk semua bahan Masukkan margarin Aduk semua bahan hingga tercampur rata Adonannya asal tercampur saja Pokoknya jangan sampai terlalu kalis Karena membuat adonan kulit jadi keras Tambahkan kembali air es Nah ini aku mau uleni pakai tangan Tapi jangan sampai kalis ya teman-teman Cuma dia lebih nyatu aja adonannya Udah cukup untuk menguleninya Sekarang aku mau masukkan adonan Kedalam plastik Masukkan adonan Kedalam freezer selama 15 menit Oke ini adonannya udah aku ambil dari freezer Sekarang aku mau bagi 2 adonannya Karena ini alasnya kecil banget Taburi alas menggunakan tepung Pipikan terlebih dahulu adonan Kemudian gilas adonan menggunakan rolling pin Gilas sampai tipis ya Ini aku mau bagi 2 bagian lagi Karena alasnya kecil Kalau misalnya teman-teman punya alas yang lebih besar Tidak perlu dibagi seperti ini Cetak adonan berbentuk lingkaran Bisa cetak pakai tutup botol seperti saya ini Ini saya pakainya tutup tupperware Oh iya guys sebenarnya kalau pengen cepet dan rapi Kalian bisa pakai cetakan yang khusus pastel Ada kok yang jual banyak Sebenarnya saya juga pengen pakai cetakan guys Cuman lupa belinya Udah terlanjur beli adonannya Tapi belum Ini belum beli cetakannya Yaudah lah langsung aja buat Ambil kulit pastel yang sudah dilingkari tadi Pipihkan sedikit Kemudian isi dengan abon Rapikan Kemudian lipat Pipihkan untuk bagian sampingnya Sampai tipis Lipat bagian ujung Seperti ini Plintir Kemudian pencet Plintir lagi Pencet lagi Plintir lagi Pencet lagi Dan seterusnya ya teman-teman Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Ini hasilnya Lakukan langkah ini Sampai adonannya habis Oh iya guys Saya mau ucapin makasih Banget buat teman-teman Yang udah subscribe Karena kalian channel ini Bisa jalan terus Pokoknya makasih banget Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini pasta labonya udah jadi semua guys Sekarang tinggal kita goreng Goreng dengan minyak panas Tapi apinya sudah gak kecil saja Jangan lupa sesekali dibalik-balik seperti ini Biar bawahnya gak gosong dan matangnya merata Goreng sampai berwarna kuning kecoklatan ya guys Ini udah kuning kecoklatan Sekarang aku mau angkat dulu Tiriskan sebentar biar minyaknya turun ke bawah Nah ini dia guys Pastel mini abon yang bikin ngemil jadi betah Rasanya enak banget Gak enak Rasanya juga gurih Renyah lagi Kalau gitu sekian dulu video saya kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Bye bye Sub indo by broth3rmax